Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinasti Abasyah merupakan salah satu kerajaan besar Islam yang memerintah selama 505 tahun Dalam masa pemerintahannya yang cukup panjang, dinasti Abasyah dibagi menjadi 5 fase masa pemerintahan Yang saya akan bahas di sini yaitu fase-fase dalam masa pemerintahan dinasti Abasyah Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadilla, salah satu santruwati dari kelas 11 IPA 2 Dari Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobaraka Membuat video ini sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Dengan guru bidang studi Ibu Andi Marauleng SPD Di sini saya akan membagikan wawasan saya tentang bagaimana fase-fase dalam masa pemerintahan dinasti Abasyah Nah, langsung saja fase pertama yaitu fase pembentukan Yang terjadi pada tahun 132 Hijriah sampai pada tahun 232 Hijriah Fase pertama ini dikenal sebagai fase pengaruh Persia pertama Fase ini berawal pada masa pemerintahan halifah pertama dinasti Abasyah Yaitu Abu Abbas Assofa Sampai pada masa pemerintahan halifah ke-9 yaitu Al-Hastik Teman-teman, pada fase ini terdapat dua halifah yang memberikan pengaruh besar terhadap berdirinya dinasti Abasyah Nah, teman-teman tahu tidak siapa dua halifah tersebut? Dua halifah tersebut adalah Abu Abbas Assofa dan Abu Ja'far Al-Mansur Halifah pertama dan halifah kedua dinasti Abasyah yang diberi gelar sebagai peletak fondasi yang kuat Abu Abbas Assofa dengan sikap tegas dan beraninya Mampu mengusir paksa semua bekas keturunan Mu'awiyah dari wilayah kekuasaan yang baru direbutnya dari kekuasaan Bani Umayyad Karena sikap tegas dan beraninya inilah, wilayah Islam Abasyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif Sedangkan Abu Ja'far Al-Mansur pula dikenal sebagai penerus kebijakan halifah pertama Nah, teman-teman Halifah Abu Ja'far Al-Mansur lho Yang memberikan kebijakan untuk memindahkan ibu kota Abasyah dari Damascus ke Baghdad Untuk menjauhkannya dari pengaruh Bani Umayyad I Nah, teman-teman Pada fase ini pula, Halifah Harun Al-Rashid Halifah kelima dinasti Abasyah Membangun peradaban ilmu pengetahuan Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan bagi masyarakat kuas, ulama, mahasiswa Atau para pecinta ilmu pengetahuan Halifah Harun Al-Rashid Membangun lembaga-lembaga pendidikan Seperti kutat, medrasah, dan perguruan tinggi Seperti Universitas Nisamia dan Universitas Naisabur dan lain sebagainya Nah, teman-teman Pada masa itu Peradaban ilmu pengetahuan berkembang dengan besar Para pencari dan pecinta ilmu pengetahuan Dari berbagai penjuru Seperti Inggris dan Perancis Mereka datang untuk tolabul ilmi di Universitas Nisamia Nah, teman-teman Tadi di awal saya sudah mengatakan Bahwa fase ini dikenal sebagai fase pengaruh Persia pertama Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak Kenapa fase ini disebut sebagai fase pengaruh Persia pertama Nah, jadi begini Fase ini disebut sebagai fase pengaruh Persia pertama Karena pada fase ini Banyak halifah yang berkuasa Berkebangsaan Persia Contohnya Halifah Al-Amin dan Al-Makmum Putra dari Harul Al-Makmum Yang ibunya orang Persia Dan beberapa halifah lainnya Nah, selanjutnya fase yang kedua Fase kedua ini Terjadi pada tahun 232 Hijriah Sampai pada tahun 334 Hijriah Fase kedua ini Atau disebut juga sebagai fase pengaruh kekuasaan Sulti pertama Fase ini bermula pada masa Pemerintahan Halifah Al-Hutawakil Halifah ke-10 dari dinasti Abbasiyah Proses perkembangan peradaban Pada fase ini Masih berjalan dengan baik Tetapi tidak sepesat pada fase sebelumnya Peradaban ilmu dan peradaban lainnya Seperti membangun istana Masjid, kota Dan lain sebagainya Masih berjalan Baru pada akhir abad ke-9 Setelah terjadinya disintegrasi Nah, sebelum itu Kita sudah tahu tidak Apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah Keadaan tidak bersatu padu Yakni menghilangnya kesatuan dan keutuhan Serta menyebabkan perpecahan Disintegrasi yang terjadi pada fase ini Yaitu pecahnya kekuasaan Islam Menjadi beberapa wilayah kecil Yang lepas dan merdeka Dari pemerintahan Abbasiyah Sebagai pusat pemerintahan Islam Pada waktu itu Proses perkembangan peradaban Mulai menurun Tetapi Para pelajar dari Eropa Masih berbondong-bondong Untuk pelajar di pusat-pusat peradaban Baik itu di Bagdad Maupun di kota-kota di Andalusia Nah, teman-teman Dalam hitungan para pakat sejarah Mereka mengatakan Bahwa masa ini masih termasuk Dalam masa kejayaan peradaban Islam Pada fase ini Juga terdapat banyak pemerintahan istana Yang berasal dari bangsa Turki Terutama mereka yang bekerja Sebagai pengawal harifah Dan pengawal istana Maka dari itu Fase ini disebut sebagai Fase pengaruh kekuasaan Turki pertama Nah, selanjutnya fase ketiga Fase ketiga ini Terjadi pada tahun 334 Hijriah Sampai pada tahun 447 Hijriah Fase ketiga ini Dikenal sebagai fase pengaruh Dinasti Buaydi Atau disebut juga Sebagai fase pengaruh Persia II Fase ini Dikenal dengan Masa disintegrasi di kekuasaan Abbasia Dan mulut Tawaih Di dinasti Umayya II di Andalusia Nah, teman-teman Pada fase ini Wilayah-wilayah Jauh Abbasia Seperti Afrika Utara dan India Meminta merdeka dari Abbasia Tulunia dan Fatimia di Mesir Serta Idrisi di Maroko Dan Sabak Takim di India Mengumumkan lepas dan merdeka Dari kekuasaan pusat Abbasia Nah, pada fase ini pula Kegiatan ilmu pengetahuan Masih belajar di pusat-pusat peradaban loh Baik itu di Bagdad Maupun di Andalusia Masih diramaikan dengan Kegiatan belajar-menajar Nah, teman-teman Pada fase ini pula Karya-karya monumental Dari Muhammad Al-Hawarizmi Al-Ghibra Al-Jabar dalam bidang matematika Logaritma Dan karya Adawa Al-Qolun Fi Al-Tid Ashifa dari ilmuwan Dinasti Umayya II di Andalusia Seperti Ibn Sina Dan Ibn Suhammas Menjadi idola para pelajar Eropa Untuk mempelajarinya loh Nah, selanjutnya fase yang keempat Fase keempat ini terjadi pada tahun 447 Hijriya Sampai pada tahun 590 Hijriya Dalam sejarah Fase ini disebut sebagai Fase kekuasaan Bani Salju Atau dalam sejarah disebut juga Sebagai fase pengaruh kekuasaan Turki II Pada fase ini Kegiatan ilmu pengetahuan Masih berjalan Seperti yang dikembangkan oleh Bani Abasya dan Umayya II di Andalusia Meskipun bersebut konservatif Atau berjalan di tempat Nah, teman-teman Pada fase ini pula Di wilayah Islam seperti di Mesir Sedang berkecamuk Perang Salib Yaitu Perang Melawan Orang-orang Nasrani Yang berlangsung selama 2 abad Namun yang menarik dicermati dalam sejarah Orang-orang Nasrani Selain berperang dengan orang-orang Muslim Dalam Perang Salib Mereka juga masih belajar di universitas-universitas Islam Yang masih bertahan dengan proses belajar-mengajarnya loh Nah, selanjutnya fase yang terakhir Yaitu fase kelima Fase kelima ini Terjadi pada tahun 590 Hijriah Sampai pada tahun 656 Hijriah Fase kelima ini Dikenal sebagai Fase lemah sampai fase hancurnya Kekuasaan Islam Abasya Setelah terjadinya disintegrasi Dan Perang Salib dalam wilayah Islam Kekuasaan Islam Abasya di Bakrad Maupun Umayya II di Andalusia Semakin menurun Bahkan pada tahun 1258 Masedi Abasya diseram dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol Dengan membakar sekian ilmu pengetahuan Serta membakar mati para ilmu Islam Abasya Dengan cara membakar perpustakaan Fasilitas-fasilitas umum Serta sekolah-sekolah Nah teman-teman Kondisi peradaban Islam yang ada di wilayah Andalusia Dihancurkan oleh dua kerajaan Nasrani Yaitu Aragon dan Castellia Maka lengkaplah kehancuran Islam pada fase ini Nah kondisi peradaban Islam di Bakrad pada waktu itu Itu hancur lebur Teman-teman tahu tidak? Dua sungai besar yang membela kota Bagdad Yaitu Trigis dan Elfar Hitam beberapa bulan Dan taran abu pembakaran peradaban tersebut Dibuang ke dua sungai tersebut Nah teman-teman Dalam pemerintahan itu Kekuasaan yang panjang tersebut Tidak hanya selalu diperintah oleh satu keturunan Seperti oleh keturunan Persia Namun juga sempat diperintah oleh keturunan lain Seperti Turki Semoga dari apa yang saya jelaskan tadi Bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton